Janganlah dia, aku berikan nasi yang sama seperti aku. Kenapa kau? Janganlah dia, aku berikan nasi yang sama seperti aku. Nanti klinci lucu itu pergi. Kemudian ke sini ya. Pak, klinci lucu itu pergi. Tak mungkin. Nanti mereka juga ke sini lagi. Eh, rumah. Kayaknya enak juga ya kalau punya di daratan. Kita bisa lihat pohon, bunga. Kita bisa lihat yang lucu. Makanya di sini. Tiap hari yang bisa kita lihat cuma air. Tuan Putri, jangan ngomong kayak gitu. Biar bagaimana kita mesti mencukuri keberadaan kita. Tapi kan rumahku tuh bosan di sini. Aku yang merasakan gimana enaknya tinggal di daratan. Eh, sehariannya saja aku bisa mendapatkan. Jangan Tuan Putri, hamba mohon tolong buang jauh-jauh pikiran itu dari benak Tuan Putri. Hamba tahu Tuan Putri sangat ingin tinggal di daratan. Tetapi, mustika dua alam hanya dimiliki oleh Ratu Bulus, Ibu Tiri Tuan Putri. Dan Tuan Putri tahu sendiri kalau Ibu Tiri Tuan Putri itu sudah lama ingin mencelakai Tuan Putri. Iya ya. Ayo mah, aku punya ide. Hahaha. Hahaha. Dasar. Dibodoh. Ternyata kamu tidak pecah dari sana, Bapak Ayo. Hahaha. Hahaha. Bagus. Bagus. Memang sebaiknya kamu cepat-cepat pergi dari sana ini. Jangan begitu. Aku akan luar di sekerajaan bawah air. Hahaha. Hahaha. Eh, Tuan. Aman. Kebetulan, Bunda Bulus lagi keluar. Ya, Putri. Langsung aja kita cari musika Dua Namit, yuk. Tapi, Puan Putri. Aduh, rumah. Apa Anda bilang? Aku cuma meminjamnya sebentar. Setelah aku puas jalan-jalan di atas, baru aku kembalikan. Udah lah, Om tenang aja. Bunda Bulus gak bakal tau. Ayo, kecari. Dua, rumah. Ini dia musikanya. Tuan Putri. Kenapa ya perasaan hamba terjadi tidak enak? Hamba mohon, Tuan Putri. Tolong urungkan saja niat Tuan Putri itu. Aduh, Nuru. Kau ini mengeser penakut. Udah kamu tenang aja. Aku akan memakan musika dua orang ini. Nenek. Hei! Terus ada anak tak tahu diri! Misalnya kamu mau jadi pencuri! Ayah Jangan panggil ayah Anakku bukan seorang penjuri seperti kamu Maafkan Putri Putri, Putri cuma Cukup Aku tak mau mendengar penjelasanmu lagi Mulai sekarang Jangan kau menginjakkan kakimu tempat ini lagi Karena kau bukan anakku lagi Pergi 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 Sudahlah Putri Tadi mungkin Raja lagi marah Tapi nanti Begitu dia sudah reda Dia pasti akan nyesal Dan dia akan menyuruh Tuhan Putri Kembali kembali lagi ke istana Tiga Sampai kapanpun Aku gak akan pernah menginjakan kaki kota istana Bahwa air lagi Ayah jahat Dia pegang mengusir anaknya Cuma karena wanita lain Wahai langit Janganlah sumpah dan jeritan hatiku Janganlah sumpah dan jeritan hatiku Janganlah sumpah dan jeritan hatiku Nurmah Aku pamit dulu Terima kasih selama ini kau telah menimaniku ya Janganlah sumpah dan jeritan hatiku Seharian aku main Tidak ada satu ekor Mikan yang aku dapat Ah Sial kalinya aku hari ini Santai kalinya wanita itu Tapi sepertinya bukan dari warga TV Aku lihat dia Aku itu lah Tidak tadi Tidak Dia pulang wanita itu Bapak Jadi benar Kalau ketemu seorang dari di danau Ya benar lah Aku ketemu lagi cantik Jadi Dia menghilang begitu saja Ah Tak percaya aku Jangan-jangan kau kebelet mau kawin Makanya kau sering mengayal Toba Kau dengar lah ini Aku serius Tadi aku ketemu gadis cantik Tapi dia berubah Sudahlah Kali kau benar-benar Aku yang kebeletnya nikah Bunar Seandainya aku kaya Aku yakin Pasti semua gadis-gadis desa ini Mau sama aku Hei kau bah Kau kan masih punya tawa Masih punya karbau Kau jual aja buat modal Kau jangan putih tanda begitulah Apa ya kau Gila kau Tunggu sampai habis tanda begitulah Kau jangan tuang Tidak bisa diajak ngadol Mereka Jika kau Jika kau Tidak menariknya Kepaksil Sudah kekepulauan Jika kau aku bapak aku tau aku kayaknya pulang dulu lah aku capek dari tadi aku mancing gak dapat-dapat dengan air yang seperti ini mana adegan yang mau naik aku pulang lah kau saja yang mancing ya aku pulang dulu tapi bener juga dia bener sekali hari ini tabungin aku dapat ikan aku cari saja tempat lain kalau ujiku seperti ini nanti kita mau manusia lagi aku rupa jadikan aja deh ha 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 wuuu wuuh 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 ah wuuh w technikali rupanya gituya seperti bercahaya aku yakin juga kali ini digoreng lezat sekali rasanya Gimana gue benar Kalau kita goreng Tapi kau saja yang goreng Aku masih ada kerjaan Mau kemana kau Aku mau pulang Bias aku mau bantuin nobong tutup warung Nah gini aja Lalu ini kan sudah kau goreng Dan ternyata lezat Aku tinggalin aku sedikit lah Kepalanya juga gak apa-apa Aku pulang dulu toba Oh Mau enaknya saja Kerja tak mau Makannya mau Gimana cerita Barang-barang kali nyebut aku ini Ini ikan Gue goreng atau gue pepes ya Sama saja lah Gue goreng, gue pepes Sama enaknya kalau lagi lapar Tuhan yang baik Saya mohon Tolong jangan butung saya Tuhan Kesini saya Eh ikan Janganlah kau bikin aku bingung Aku juga tak saya gak potong kau Tapi kalau aku tak potong Kasihkan sama teman Kasihkan sama teman Kasihkan sama teman Kepalanya Saya tahu Tuhan lagi lapar Karena itu Saya mohon belas kasihan Tuhan Saya mohon Tuhan Jangan potong saya Sudahlah Tak jadinya aku potong kau Lagipulah tak berani Aku potong kau Sebentar, sebentar Kau pical Sebentar, sebentar Kau nanya Sudahlah Aku taruh saja lah kau ke dalam bak Suka-suka hati kau lah disitu Lapar kali nyebut aku ini Geroncongan Kau lalu geroncong Enak Tapi Kau kurut geroncongan Tersisa kali rasa ya Susah aja lah kalau gitu Tak benar kali lah itu Makan tak makan Masal kumpul Yang ada Makan tak makan Masal tidur Kasianya dia Pasti Sudurnya gak nginyak Gara-gara dia kelaparan Eh Tapi Dia udah berbaik hati Jangan-jangan memotongku Wah Kayaknya Aku harus ngebahas Kebaikan hati dia nih Aku mau masak ah Maru Maru Anak, Ikan Mas Kenapa pula kau disitu Anak, Ikan Mas Kenapa pula kau ada disini Kau dengar Untung aku yang temukan kau dulu Kau kucing garong Dimakannya kau Sampai habis tulang-tulang kau Eh, kau dengar lah ini Lain kali dan asal takal kau Dan lompat-lompat kau dari sini Nanti ada kucing garong Nah, kau tahu rasanya kau Mengapa pula ini Makanan kaya Biru tapi jadi tambah keroncongan Ah, emak Banyak kali makanan disini Tapi Tidak ada orang disini Siapa pula yang kasih makanan sebanyak ini Enak-enak pula ini Sudah lah Daripada aku pusing-pusing Meminggu aku makan saja semuanya Tidak ada orang disini Tidak ada orang disini Lihat mali aku tidur malam ini Siapa pula yang kasih aku selimut Rasanya-rasanya aku tak pakai selimut Dari malam tidur Tidak ada orang disini Lihat malam Semalam beja itu Tapi kenapa Jangan-jangan Tadi malam aku makan itu cuma mimpi Tapi tak apalah Mimpi makan besar Kayaknya-nyanya berasal sampai pagi aku Kalau gitu sekarang aku cari lauk aja dulu Biar tak kelaparan aku nanti malam Marah apa kali aku ini Mandi aja aku dulu Ini baru saja Ganteng-ganteng Ganteng-ganteng aku Masih bagus ya ikan ini Masih sehat Sampai cantiknya kau ikan Eh ikan Abang tau lah Keseluruh dulu Mau cari lauk Masih bagus ya ikan Sampai cantiknya Sampai cantiknya Terima kasih. Eh, aku mau ngapain dulu ya? Mau masak? Bersih-bersih rumah? Atau... Nyerah nyatanya dulu? Masak dulu aja deh. Nyerah nyatanya dulu. Nyerah nyatanya dulu. Nyerah nyatanya di dapurku. Kenapa dia di situ? Nyerah nyatanya dulu. Masak. Tapi bisa menjidikan makanan. Nyerah nyatanya itu. Nyerah nyatanya. Aku bingung. Nyerah nyatanya. Nyerah nyatanya saja dia. Aku datang di sana. Apa kau? Tidak... Ini menurutku, tapi, ah, kenapa rasanya keadaan dia, dia akan berhati-hati lagi, teh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Eh, siapa kau? Kenapa kau ada di rumahku? Dari mana kau masuk? Aku... Tadi, tadi aku lewat rumahmu, terus, terus aku mampir sebentar, terus... Eh, tunggu. Kau pasti bukan dari daerah sini. Tak pernah yang aku lihat kau di desa sini. Terang, terang saja kau. Tanganku sakit di kau. Aku... Aku adalah ikan yang kamu tolong. Karena kebaikan dan ketulusan hadir kamu, akhirnya aku terbebas dari kutukan. Aku telah melakukan kesalahan dalam hidupku sebelumnya. Karena itu, aku... Aku mendapatkan kutukan. Dan hanya bisa bebas oleh orang yang menolak tetap apamri. Kau, ikan? Tapi... Tapi aku gak punya rumah. Dan aku melihatmu sangat kesepian. Karena itu... Aku ingin saling menemani. Agar kau tidak kesepian lagi. Walaupun kalian tahu, gadis Tandik. Maunya kau menikah denganku? Dan tinggal bersamaku di sini. Aku mau menikah denganku. Tapi ada syaratnya. Kalau kita sudah bersuami istri. Dalam keadaan semarah apapun kamu. Kamu tidak boleh mungkin asal usuhku yang berasal dari ikan. Kalau itu sampai terjadi. Aku... Aku akan meninggalkanmu selamanya. Iya, 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 iya. Iya, Sambik. Aku janji sama kau. Tak akan aku mungkin-mungkin masa lalumu. Kalau gitu. Sekarang aku kira-kira kau sama tetangga-tetangga. Coba ini lebih jangan dibilang kita living together. Kawan-kawan. Bapak istri sekalian. Aku perkenalkan istri Tauri. Calon istriku. Wah, Pak. Cantik kali calon istri kau itu. Ya ampun. Itu orang atau bidadari. Cantik kali dia. Kulitnya seputih susu. Hah, kau naga. Bisa kali kau. Bantu, Pak. Soal istrimu manusia atau putri dari kayangan dia? Cantik kali. Ya manusia. Masa putri dari kayangan? Kau bisa aja. Tau, Pak. Dari mana asalnya? Ayah dari desa sebelah, Pak. Iya. Dari desa sebelah, Pak. Itu yang kumpaksa tadi. Bang. Tunggu lah, Bang. Bang. Tunggu. Tunggu. Tunggu sekali kau panggil-panggil aku. Tak pernah nanya ini. Bang. Ada ingin ku bicarakan dengan kau, Bang. Tentang pernikahan abang itu. Kenapa memangnya sama pernikahanku? Anu, Bang. Aku ingin... ...abang menggagalkan pernikahan abang dengan gadis itu. Kenapa memangnya? Bang. Maafkan aku tentang kejadian waktu itu, Bang. Benar ya. Sudah sejak lama aku, Bang. Aku. Aku cinta ikau, Bang. Dewan. Kalau soal itu, aku minta maaflah sama kau. Tak bisa nyawa batalkan pernikahan abang. Cinta kali ya bang sama naul itu. Tentang istau. Maafkan abang ya. Tentang. Tentang. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 Bisa dikasih tau atau tidak Sekarang kau keluar dari situ Sebatlah, keluar kau Mama Nida Samosir udah dulu ya Ibu sama bapak Udah mau ke Samosir Samosir, ntar kalau ada waktu Main lagi kesini ya Iya dong, masa gak main lagi Nanti Samosir kangen Kau lihat dah itu Tauhli Anak kau itu memang tawaran Sekarang malah ngomong sama ikan Pantar saja orang kampung sini bilang Kalau anak kita itu tawaras Namanya juga anak kecil bang Aneh-aneh dikit wajar lah Inilah kau, kau terlalu Memanjakan anak kau itu Makanya dia jadi aneh Sudahlah, aku mau pulang saja Seterah kau lah urut dia Tapi kalau dia bikin aku musah Awas dia Ah, parkir Makin hari warnaku makin jemelen saja Tak percuma Kau mahal-mahal dari stewanku Tunggu sebentar lah kau Kau hampirkan malah dari stewanku Kau hampirkan malah dari stewanku Kau hampirkan malah dari stewanku Tunggu lepaskan aku dari sini, Samosir Seorang penangkap burung Sudah menunjukanku di hutan Enggak sekarang aku berada di sini Sudah dua bulan Aku meninggalkan istri dan anakku, Samosir Aku rindu sama mereka, Samosir Ayo, Paman Aduh Aduh Usah, Paman Oh iya ya, Paman Tunggu sebentar ya, Paman Terima kasih telah menonton Paman, titip salam ya sama keluarga Paman Kamu mengenai yang baik Terima kasih banyak ya Karena kamu sudah mau bebasanku Sama-sama Paman Anak nakal Kau ini bener-bener nakal ya Kau apa kan belum teranganku Sikap Tidak bisa ngomong gak, Paman Mau ngomong apa kau Bapak, dia dulu aja, pegang kuncing ya Dia nanti pas Samosir, kalau tak terlapar Tapi bisa langsung atas kan Tidak rasa aja kau ngomong Aku masukkan resisi tubuhkan untuk piknik Untuk lagi jam pelajaran Kau tau, aku lakukan ini Supaya dia tidak lagi bersindak yang aneh-aneh Aku sudah stabil diserades Aku tahu dengan Dollar Aku tahu dengan Hostia Aku sudah mahakin yang lakukan Aku sudah dia terje longtemps Aku, 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 aku wifi Aku, aku, aku musi Aku nak, aku, aku Aku, aku Hmm Aku, aku, aku Aku mau keluar, aku mau keluar, aku cakir gelap, aku mau sendirian di sini. Terima kasih telah menonton! 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 Baik, paman. Sekarang aku harus mencarinya. Segera. Gimana caranya dengan putih arah hitam itu? Gimana caranya dengan putih? Gimana caranya dengan putih? Gimana caranya dengan putih? Ibu! Ibu! Ibu bangun! Ibu! Ibu! Samosir, ada apa malam-malam mungkin aku datang ke sini? Eh, kawan buaya. Aku lagi bingung deh. Bingung kenapa, Samosir? Ibu! Ibu ku lagi sakit. Paman kunang-kunang aku harus ke sini untuk mencari putih arah hitam. Tapi aku tidak tahu tempatnya. Apa paman tahu? Samosir, paman kunang-kunang itu benar. Tapi putih arah hitam itu dicuri oleh Raja Mujahrir. Ya, terus gimana dong? Apa ada cara lain? Samosir, Yusuf. Kamu bawa ibu kamu ke sini ya. Dan cekurkanlah yang supaya ini. Dan dia pasti akan cekur. Oke, paman buaya. Besok aku akan ke sini dan bawa ibu ke sini. Jalan, paman buaya. Terima kasih ya. Pak, Pak, Pak. Saya tahu bagaimana cara menembukkan ibu. Apa pula lagi kau ini? Kau nggak lihat? Aku lagi bingung. Pak, percaya sama-sama Samosir, Pak. Pak, satu kali ini aja ya, Pak. Apa? Pak, kata paman buaya, kita harus menyemburkan ibu ke dalam sungai. Apalagi ini buaya-buaya. Dimakan ibu kau sama buaya itu. Pak, sekali ini aja, Pak. Aku serius, Pak. Sudah lah. Sekali ini aku percaya sama kau. Tapi kalau terjadi apa-apa lagi sama ibu kau, awas kau ya. Apa-apa lagi? selamat menikmati 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 selamat menikmati